Intro Ibu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bin Alamin Terima kasih waktu yang diberikan oleh Pak Budoyo Sambil kita masih menunggu Apa Kader-kader yang lain Jadi nanti begini Ibu Jadi nanti dengan tanda tangan Tanda tangan Sesuai dengan nama masing-masing Tapi bagi kader yang Tidak bisa datang ke sini Nanti tolong dicukupi Tolong dicukupi Terus juga nanti kami minta Bantan Ibu untuk Menyelesaikan SPJ yang Ditingkat kecamatan Karena kemarin kita punya kegiatan Di luar Di Apa Di pantai Di pantai Sunda Begitu Kita juga butuh Butuh dana untuk Cataan tersebut Tapi karena kita Keterbatasan personil kemarin Sementara dan juga Nanti kita mohon Ibu untuk Membantu penyelesaian SPJ-nya Begitu Tapi sebelumnya Ini masih agak Sama Bu Masih jam 11 juga Belum Belum Waktunya pulang lah Itu Bu Sampai jam 11 Maksudnya ya Baru Belum Sampai jam 11 Yang Apakah Pasar Yora Terus Ada kegiatan Sampai Menyelesaik Yore Apakah Ya sudah Harap Senam Yora Pocok-pocok Yora Harap Potemui Apa pacarnya yura pacarnya jika lagi mungkin yang mau ngopok pacarnya dengan Bapak ini jadi saya sedikit menambahkan mawan tadi betul sekali jendengan ini jangan terlalu formalistis ketika menyampaikan penyuluhan atau ketika menggerakkan masyarakat jadi orang kudu yang pertemuan RT orang kudu yang pertemuan RW walaupun juga itu saya lihat, saya cermati juga mungkin ibu-ibu masih kurang sebenarnya jadi ini yang pertemuan RT jendengan ini vokal menyampaikan info dari kita disampaikan program yang nopo jendengan sampaikan kepada warga begitu usnopok kemahawan lah saya nipu sambutan kalian balita, remaja, lansia jendengan sampaikan ketika dalam forum-forum apaan itu formal pertemuan RT Nopo RW lah karena sekarang itu temanya yang sedang sentral adalah covid dan juga mungkin stunting begitu ya itu juga yang jendengan sampaikan begitu yang jendengan sampaikan itu terus ya MKCP terus ngerti bu ini penting ini tahun 2021 bu nanti itu untuk tahun 2021 itu MOW itu nanti kita dijatah per kabupaten 200 ya 200 jadi mengenai jendengan mau cari sebanyak-banyaknya tidak apa-apa 200 peserta MOW ini gak usah gunung itu berarti misalnya jendengan saat kecamatan boleh orang puluh lah itu termasuk orang puluh peserta atau limulas lah yang limulas dibagi wawul berarti kan saat disini ngolek loro saat ini orang okeh banget yang limulas dibagi wawul berarti saat disini ngolek sekitar 2-3 itu sudah lumayan banyak itu mungkin tahun depan tahun depan bisa nanti tahun 2021 itu jadah kita MOW cukup cukup banyak walaupun juga saya ok untuk tahun ini kita targetnya sudah cukup sudah lumayan terpenuhi okeh Maturung Dumatang Songbanyu sudah mengirim 4 menciptu 1 menciptu 1 menciptu 1 berarti orang rencananya 3 tileng jeling rasido ini ngelintur ya jeling kadang-kadang ya si jeling pucung ya si jeling pokok tak omong tak omong kayak apa yang neng kok gitu biar nanti tahun depan semangat begitu mencari peserta jadi bukan saya bermaksud untuk ngeloke button ini biar menjadi penyemangat tahun depan niku jendengan lebih sama lagi mencari akseptor yang berikutnya ibu jadi jadi yang lebih penting mencari yang lebih penting mengatakan bu tulodo contoh teladan mengatakan niku jadi jendengan niku harap nampus anggung nanggu ayudin nanggu ayudin ini jendengan nanggu suntik ya peduli orang orang ngefek plus niku jendengan ngomong MKJP ayudin pelan jendengan kuranggu suntik jendengan malah kuranggu pil yu nenggu apa yu gurdip ipad kan jendengan itu bu harap ngomong apa karena ngomong pakai suntik waket kan mga lemong benar suntik misalnya niku ini jendengan ngajak orang ayudin jendengan sayudi wawin cepet banget jendengan ngajak orang MOW mow misalnya ini kok cepet i mula saya bersyukur bu untuk besok tahun ini misalnya ya itu yang dirudul niku sing dari MOW niku kader kali malah sing-sung banyak malah Bu PPKBD ini Bu Bayu ini malah MOWD itu malah ini efektif banget jadi bose kader melu MOW nanti karena misok sangat efektif Nek mengajak orang lain jadi saya tunggu betul nih Bukartini Bukartini menurut MOW apa garwannya menurut MOP wah tak dukung tak terkede saya rasa khawatir jadi satu contoh itu lebih utama dibanding seribu omongan katanya kan seribu nasehat itu ya lep kalah oleh satu teladan satu contoh nanti nih jadi kita pertimbangkan nanti Bu kenapa kita sangat apa nih Bu sangat apresiatif sangat mendukung yang nonton pesertan apa lemah kader kondera MOW walaupun dia mungkin sudah ngeputin ini Bu wisda tes 40 tes 40 deh ikut MOW nih Niku mikirnya lah Pak ngopo pespatang puluh kok di telepolo kayak KB wang wisme Arab apa menopos pertimbangan kita bukan cuma faktor niki bu apakah ada nanti masuk dalam hitungan peserta KB ini apa baru Mata hitungan kita Niku Niki tiang kader Nopo warba apalagi kader kalau dia ikut MOW misalnya Ngebu Nopo MKC punong-nopo lah ini akan apa ngebu dia menjadi semacam penyuluan Berjalan, gimana? Nyontohi langsung Kadirin itu, dari KB, MOW Dari KB, MKJP Ini penting banget Gonya ini Memberi kesataran kepada masyarakat Eh, jibul MOW itu rapopo Jibul itu penak-penak wajah Orang mari opopo Lek operasinya yukur sedilu Sehat Tidak menimbulkan dampak-dampak Secara fisik ataupun apalagi hormonal Kepada Tubi kita Karena itu non-hormonal Ini kan menjadi penyemangat Menjadi contoh bagi Warga lain yang Misalnya dia tertarik dengan MOW Dia tidak akan khawatir lagi Jadi kalau ingin Di setiap titik, setiap Kelurahan itu Ada kelompok-kelompok masyarakat Yang dia menjadi teladan Bagi warga di sekelilingnya Tentang program-program bencana Nah, matanya itu Jadi tahun ini katanya ya Ini yang belum ada empat Empat kelurahan ya Kedepan semoga Akan makin banyak begitu Lintur saya minta nanti Berdigalakan tahun depan begitu Pucung Orang awin begitu Bukat ini Bukat ini Bukat ini tidak dukung Dari 50 50 Ya rasa Orang ngewes Orang ngaruh Apa? Dari angkat sos Apa? Dengan moing Dan rombok Dari 50 Rombok Ya orangnya itu 49 sekarang Jadi Jadi emang itu Tapi emang Kayu ini emang betul Bodi tilang itu Ada yang ikut Mewes Seket Buk mundur Wah Orang ngaruhin program Kok Gak ngopo Melih-melih Umur seket Patang puluh Polu Ya wistak Toleransi lah Patang puluh Nenem Misalnya Orang popo Karena pandai Masih ada waktu Untuk Apa menjelang menopos Dia masih bisa Dia bisa menjadi contoh Bagi tetangganya Bagi warganya Oh Ini kepentingannya Gak ternih kubu Jadi Itu semacam Penyuluan Secara Tidak langsung Dengan dia Menjadi teladan Ikut program KB Salam rambung Sampai 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 Buk 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 Jadi Sebagai bentuk Perhatian kita Kaseptor Sehingga Kemarin Sudah Ibu M.U.I. Munggu Menjenengan Ngajak Sampai KBD Ini Disukur PLKB Seloy Tidak Melun Ngaruh Itu Itu Hanya sepeda Ngaruh Tapi Itu merupakan Bentuk Perhatian yang Sangat besar Bagi Sampai Jadi kita Tunjukkan Bahwa kita Itu Dekat Sampai Terpengar Sampai Terpengar Sampai Terpengar Nanti Kita Sampai Air Sampai 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 disitu jadi apa ketika kader itu menyampaikan penyeluhan ya itu akan lebih efektif ketika dia juga memberi contoh ya orang kudu EMUW lah kulung impotent menganjurkan banget karena EMUW kan itu kan porsatannya sangat ketat sekali gitu dalam arti itu kan harus dengan pertimbangan sangat matang Pancen sudah kepengen dua anak untuk izin sekolah garawannya itu penting banget Niku umurnya paling murah patang puluh mendukurlah paling putan anaknya ya kudunya wis minimal dua itu pun yang terakhir sudah lulus balita puri Pancen ush kudu matang tengah nih atau nanti dari keluarga yang harmonis juga banyak itu terlanjur EMUW ternyata cerai karena masih muda kan menikah lagi menikah lagi kalau orang menikah itu harapannya ingin punya anak nah maka tadi karsyata itu kan apa sangat selektif sekali untuk ikut EMUW tetap-tetap makanya terus ya paling orang jeneng anki nyeseleng nyonton nih ya MKJP Ayudi atau Implani ini ujungnya sih kader jeneng an PPKBD su PPKBD kok melunanya suntik ya ngisini sini coba takon sing suntik ngacong sing suntik sing pel ayo bi lagi Bagaimana cara kabut kambing ngisini suara kabut kambing ngisini oi blan ya berarti mantap yang implan yang macam itu ada milah maksudnya kajar kabut yang gua pil ya karoan karo jeneng anggah 2 jalan pil pangnya aja aja melu 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 pili 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 warga jeneng anggah yuk ayo dia toh impan ngotonego syukur mw wak pemenang orang kabe wak kadri orang kabe soalnya pengen ngambang anak rambut iya dllok pasuriannya kayaknya soalnya mungkin ada anak-anak kita wak anaknya baru satu pengen ngambang anak boleh kwek2 wak kwek2 marah sekali lagi bu ibu kadri wak sering umurnya wais wais cukup umur kemudian anaknya masih satu wak iya nambah si jimen sampai anak kita tuh hanya sakur sakur antikonco keton keton di belakang hari jadi PLKB itu bukan hanya menyuruh orang kabe tapi biar kita tuh mendapatkan kebaikan jadi doanya ideal ya pak idealnya kan dua apa pak dengan promosi kita dua anak itu cukup jadi jangan satu anak dua anak enggak siji ya masak iya kurang misalnya misalnya jendengannya repot ngapainnya guru siji rasu gantian masak itu ucuk buarung ucuk ke misalnya meriang siji kan masak kayak repot teronor ini kasarannya gini lho bu kasarannya gini lho bu kasarannya gini lho bu mungkin terkait dengan persyaratan MOW paling orang anak itu lho bu lho bu lho bu ini kira-kira gendah urib kasarannya mow bu biar anak lho bu jadi cili terus ngalu lho bu lho bu gak lho bu repot repot makanya kasarannya seperti itu persyaratannya MOW itu paling orang anak itu lho bu itu gendah urib ya mungkin sementara itu dulu sampai disini ada yang mau tanya bu terus gini bu ibu ini kenapa kok faktor mantap ini ku penting ini kulah cerita bu kulah cerita ini tolong diperhatikan ini kasusnya ini ku tilang tilang ini kasusnya tilang ini ku pas tiga hari menjelang hari ha ini ku ada satu peserta yang nabini mu pak kulah ini ku wis terlanjur neng umah le cuti kesuwen le cuti bekerja wis kesuwen kan ku akhirnya kerja di Jawa Timur bu ya gandeng Arab melu MOW cuti balik dua minggu neng umah ke Arab melu MOW ini jadwalnya orang metu-metu ini ku rodo wis rodo mikir rap melu akhirnya ngedril tolong diperhatikan dulu ini buku katanya ini mau diperhatikan dulu ini ngedril ini bu pokoknya pak aku njaluk waktu Udu Melu sing tanggal 23 binggu ini ku akhirnya ku lho gandeng nikit njaluk banget ku lho ngulobiteng korepinsi di kota ya wis akhirnya ngedril ini ngedril ini ngedril ini ngedril ini bareng pulau datar ke tata koni neng kader bu ini pun pulau datar ke tolong sampaikan kepada yang bersengkotan segera ngulis ini nini nah bareng wis disampaikan gak meletro 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 usah rasanya ngelut ngelukui orang sing jirpa ini soalai setelah Arab balingetan mene selang ini selang ini selang ini tapi bareng pulau terus remeli pulau terus remeli jepul bareng pulau sedikit lebih jauh kepada kader yang paling dekat dengan rumahnya jepul segera pengen duana menek lepupi itu menandang burasan daftar-daftar akhirnya perempu kulek serang golek genep gandeng kura aku ini misalnya aku batal aku izin ke ropang provinsi ke royo-royo apa ini setelah apa pokoknya nambah isi malah jepul rasitu tak bolehnya tangganya karena kebetulan juga daftar jepul apa bu gandeng ini tanggan ini mundur ya ketularan melu mundur juga tanggan itu ini kebetulan tanggan ini gue pulau 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 akhirnya mundur pulau pulau kalau pulau 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 nu kalau matur nyewon tolong tentang bu nyeru udal niku bu ngatilah akhirnya ketemu sing siap niku bu Marsyam ya kalau ini akhirnya di garam nonton itu jadi orang mantep bu gue ngerepot ke petugas akhirnya ngerepot ke petugas kalau kalau pikir bu kalau awalnya saya mikir ini orang semangat banget karena apa? kita belum memerintahkan screening ini punya screening ngomong gue kalau aku ngapain screening ini itu screening dewe jadi awal bulan November ini ada screening saya ngasih sama ngatih lah ngapain lu MOW ini baru kita cuman bilang malah mundur pertama kali ini ini maka kan kelamaan ngatuh nih bu MOW ini ngera orang dandang-dang di lakon ini cepet berubah pikirannya mula penting loh pak udah ini MOW ini diamankan udah ngera berubah pikirannya ini berubah pikirannya sekarang ini orang itu orang itu isin isin ngabeh petugasnya ya isin itu kaderanya ya saya isin meneh ngatanya itu ini alhamdulillah ini terima kasih Giri Subo bu dari sekian kecamatan yang lain yang paling banyak tahun ini Giri Subo Insya Allah karena kecamatan lain itu belum hampir tidak ada yang mengirimkan MOW hanya 12 kita tahun ini sudah dapat 12 besar letak MOW ya tepuk tangan untuk kita semuanya ini kita cukup berbangga dan ini saya yakin berkat apa peran dari kata-kata semua pertama ngelindur Pucung Parangawen dan mana lagi ya ya itulah hehehehe ben semangat tahun ngaruh maksudnya tahun ngaruh ben semangat jadi pelajaran jadi kasusnya ilang yang penting jadi kesimpulannya begini pikir sekalian jadi kita untuk merekrut orang mengaruhi orang itu yang pertama tidak mudah kita harus kecekel yang pucul meneng yang kedua kita perlu kesabaran oke yang kemudian jika kita perlu ini tuh teknis-teknis khusus ini meyakinkan orang belum menuruti kemuan kita itu seperti apa itu perlu teknis-tekisnya dari cara bicara kita etika kita tapi opsi acaranya ben orang itu mengikuti kehendak kita maksudnya untuk mengikuti program KB dan sebetulnya Pak ini PLKB Imbasnya aslinya ini kedua Pak yang Imbas pertama sebenarnya dibuka kritisi langsung ngomong ke ASEC makanya emang gue kalau kita merekrut orang itu sejak beruang siji sejak beruang siji sejak beruang siji sejak beruang ngajak suplai PKP suplai PKP dengan gue calonnya untuk meyakinkan tentang itu dan kita tuh tidak usah kaget kalau kita bila lain calonnya melalui itu yang disampaikan Pak Sabur itu tidak usah kaget sampai jumpa sampai jumpa sub indo by broth3rmax